Halo guys, balik lagi di channel Di video kali ini kita akan membandingkan kamera dari smartphone terbarunya Xiaomi atau Poco Yaitu Poco F4 Dengan salah satu smartphone 5 jutaan lainnya dari brand Realme Yaitu Realme 9 Pro Plus 5G Ya, kedua smartphone ini mempunyai fitur unggulan Yaitu kamera atau kamera utamanya sama-sama sudah menggunakan Optical Image Stabilization Walaupun untuk resolusinya Kedua smartphone ini agak berbeda ya guys Untuk Realme di 50MP Sedangkan untuk Poco F4 Ada di 64MP Seperti apa kualitas kamera dari keduanya Bisa kalian nilai sendiri ya guys Untuk mode perekaman video di kamera depan kali ini Di kamera depan kali ini Keduanya sayangnya hanya bisa sampai di mode perekaman video Resolusi 1080p 30fps Tidak ada mode 60fps Apalagi 4K 4K 30fps dan 60fps Ya, keduanya hanya bisa sampai di 1080p 30fps Saya lari sedikit Ya, untuk kestabilan bisa kalian nilai sendiri ya guys Gimana menurut kalian guys Ya, dan ini adalah hasil perekaman video di kamera utama kedua smartphone ini ya guys Untuk Realme 9 Pro Plus 5G Mode perekaman videonya untuk kamera utama bisa sampai di 4K 30fps Sedangkan di Poco F4 Resolusi perekaman videonya bisa sampai di 4K 60fps Dan untuk kali ini saya menggunakan 1080p 30fps Gimana menurut kalian guys Ya, saya lihat di viewfinder hasilnya memang terlihat Di Realme Warnanya sedikit lebih vibrant Dibandingkan Poco F4 Dan bisa kita lihat untuk kestabilan gambar dari kedua smartphone ini cukup bagus ya guys Di resolusi 1080p 30fps Keduanya terlihat stabil ya Saya lari sedikit Oke, dan sekarang kita akan menguji mode perekaman video di resolusi 4K di kedua smartphone ini Karena seperti yang kita tahu kedua smartphone ini mengunggulkan fitur optical image stabilisasi di kamera utamanya Kita tes kestabilan gambarnya guys Kita lari sedikit Oke Gimana menurut kalian guys Ya, dan ini adalah mode perekaman video di lensa ultrawide kedua smartphone ini ya guys Resolusi maksimal yang bisa di rekam oleh lensa ultrawide kedua smartphone ini hanya bisa sampai di 1080p 30fps Dan untuk spesifikasi kameranya, keduanya cukup identik dengan 8MP f2.2 Namun disini terlihat gambar dari Realme sedikit lebih di crop Dibandingkan dengan Poco F4 Mungkin ini untuk efek stabilisasinya guys Karena saya kita lihat untuk kestabilan gambar terlihat di lensa ultrawide ini Ini Realme 9 Pro Plus sedikit lebih baik dibandingkan Poco F4 Kita lari sedikit Oke, dan ini adalah hasil perekaman video di kamera belakang kedua smartphone ini di kondisi low light Video ini direkam di resolusi 4K 30fps Dan kalau saya lihat di viewfinder hasil dari mode perekaman video di kondisi low light seperti ini Menurut saya Realme sedikit lebih baik untuk warna Entah nanti di hasil akhirnya guys Namun untuk kestabilan menurut saya Poco masih lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kesimpulannya seperti yang sudah pernah saya jelaskan di video perbandingan Realme 9 Pro Plus sebelumnya Bahwa memang ponsel ini memiliki kelebihan pada hasil fotonya ya guys Walaupun bagi sebagian orang akan kurang suka dengan reproduksi warnanya yang cenderung lebih pekat dibandingkan warna aslinya Namun pada kondisi low light, warna yang dihasilkan Realme justru lebih sesuai dengan kondisi aslinya Dan menurut saya kameranya ini memang ditujukan buat orang yang hobi foto-foto dan bisa langsung upload ke media sosial Tanpa perlu ribet untuk edit-edit lagi Sedangkan Poco F4 pada perbandingan kali ini menurut saya lebih unggul di sektor perekaman video guys Karena gambarnya lebih stabil bahkan hingga resolusi 4K Serta sudah mendukung mode perekaman video hingga 4K 60fps Dimana hal ini belum bisa kita dapatkan di Realme 9 Pro Plus Sedangnya sampai video ini dibuat ya guys Dan semoga kedepannya Realme bisa memperbaiki hal ini lewat update software berikutnya Gimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya Oke guys, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya